yes halo guys balik lagi channel gue Chris Lukita channel GSL guys sekarang gue balik lagi untuk nge-react day 6 guys ini tapi ini lumayan banyak banget guys di kolom komentar guys ya 365 247 ini kayaknya pengertiannya 365 hari 24 24 jam selama seminggu kayaknya begitu kali ya nggak sih apa kalian nggak tahu nih artinya dibalik ini judul apa guys ya tapi gue jujur gue penasaran guys ini genrenya apalagi gue nggak ngerti nih guys karena genrenya udah lumayan luas kayaknya gue nggak tahu nih dibawain 365 seperti apa metal rock jazz pop apa kayak gue yakin apa yang digarap sama tangan-tangan mereka biasanya selalu berhasil guys tapi sebelum itu kita intro dulu oke guys ini udah buka 365 247 guys ini yang versi color coded malah lebih bagus guys karena ya gue berusaha untuk mengenali masing-masing personel tapi kalau Sungjin sama Wonpil udah lumayan terngiang tapi yang sering gue ketukar Yangke sama Jay guys karena mereka menurut gue punya timbre yang rada mirip guys cuman beberapa beberapa lagu tuh memang mereka suka ngeluarin karakter mereka lebih kuat guys tapi beberapa lagu juga mereka suka kayak semacam kayak kembar suaranya guys menurut gua guys Oke guys kita langsung aja guys Oke kalau ngomongin day six gue penasaran apalagi mereka udah mau comeback guys ya bulan April besok nih guys gue nggak tahu nih album seperti apa kita tunggu bareng-bareng guys let's go my day 365 247 ceplok oke ini iramanya sedikit latin-latin gitu guys ya kayak ya gitulah asok gue gedein guys ini soundnya kayaknya menarik nih guys soundnya menarik guys ini gitar-gitar rasa vendor banget guys sama itu keyboardnya kayak di distort gitu guys ya pep-pep gitu nih soalnya gue pernah ketemu keyboardis balik lagi guys gua 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 bukan keyboardis guys ya ini pernah gua ngeliat pemain keyboard guys di dimasukin ke stombok gitar guys pakai distorsi dan itu it works keren banget bahkan suannya bisa pakai distorsi overdrive terus pakai corus pakai facer dan segala macam efek-efek modulasi itu banyak banget nah ini contohnya kayak gini mungkin mungkin jujur gue penasaran sih gila papa tuh kecil dikit guys ya ya lanjut asik tuh tuh suara papa lebih ada di sini guys oh enggak deng masih ada respinya ya itunya ya masih ada nice nah ini kayak lagu gue pernah react nih guys ini suaranya frekuensi untuk di musiknya itu kan padat low frekuensi guys pakai vokal nih rada dipaksa di high cut guys apa di low cut jadi suara low nya nggak terlalu bobo jadi suaranya berasa di atas sini guys ya nice mix dan suaranya nih kayak di preamp booster guys yang sering gua bahas juga sama suara itu sedikit distorsi ya di sini ya oh nice di sini berubah benuan saya jadi kayak lebih ngeklep ya tak 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 drumnya nice ini suara suara senera juga ini juga rada di kedepanin guys ya bagus, oke ini suaranya lebih cenderung tipis mixing ya guys ya kayak gue bilang tadi di low cut bahkan sampai backing vocal nya sama ad lips nya juga di low cut guys dia ngalah dia soalnya suara bass nya yang kayak itu sedikit boomy lebih low frequency banget oke ya suaranya berasa di atas sini guys ya, area sini keren ini genrenya beda latina-latina begitu guys ya dan mereka ngebawain dengan karakter day 6 lagi guys itu yang gue suka, mereka gak pernah kehilangan karakter di masing-masing lagu mereka yang berbeda-beda genrenya, itu dia nice wow, oke sekuensinya one pill sabi sih guys ada suara-suara cop-cop vokal ya nih eh sorry bukan sorry bukan vokal guys, ternyata itu scene yang dimainin sama dia tuh di arah sini guys di arah sini ah gila itu vokalnya ada yang rendah ngambil siapa lagi siapa lagi oh nice seperti temen-temen bilang guys saya suka, ini kan yang key lagi nyanyi berarti ngambil bass antara Jay atau Adowen sisanya begitu guys ya, bener gak guys? lanjut lagi guys untuk range itu ya bener gak? wah suara gitar enak banget guys kalian bisa lihat disini guys, berarti masih ada low frequency nya dikit apa middle sorry, nih tuh permain aja ya, suaranya cenderung hampir kayak trompet bahkan gue bilang waduh enak banget itu enak banget itu itu pake hall nih 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 wah asik mantep ya seksi banget ya adow adow begitu guys nih sound bassnya enak banget ih gila ya guys, perhatikan nih guys ini pas masuk kan gitarnya kan tang-tang-tang rada begitu guys ya lihat pemilihan soundnya pembagian frekuensi antara bass sama gitarnya gue suka banget mereka main memang octave gitu udah beda frekuensi fundamental chord fundamental frekuensi memang beda guys cuman di balance nya gue suka banget antara bass dengan gitar itu tone nya enak banget guys tuh wah gila nikmat sih tuh nah sama suara bohon pil sebelah sini guys sebelah kanan kuping waw waw dari sini sini nih gue suka deh itu rada ke belakang disini ada head yang cik 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 sabi sih mereka aran sebenernya bagus banget guys eh jadi jadi vokal lebih shine through di tengah ini serius guys ini keren banget guys ini ada low frequency ini tapi high ada disini si high hat itu guys eh hi hat sorry tengah sini oh dia pakai clap juga ya prak clap nya juga pemilihannya juga yang clap yang rada ngebody di kiri makanan harpen nih dan masuk papa abis ini guys boom wow oh papa di double nih ya rada pecoru suaranya disini guys upload lock oh itu siapa itu siapa tuh one pili coba oh iya yang key oh nice oh ini udah bukan clap lagi pas di bagian sini jadi snap guys tuh suaranya suara snap tuh eh nge-delay gitu oh nice banget build tap nya oh one pili main lagi tuh guys dah frekuensinya makin naik kayak kayak semacam pink noise cuman bernanda gitu guys ya soundnya ada sih gua gua di kayak di nexus di omni spare nih makin naik dari sini guys tuh naik terus oh masih naik terus sikat asik pas naik langsung dar dia selalu di hook-hook ref itu pasti langsung frekuensinya langsung dar itu gua suka banget guys ini permainan automation setara mixing juga ya di stereo out nya tuh kayaknya di naikin volume cuman sekian db gitu guys sexy banget tuh boom wuuuuh penuh banget ini suara gitarnya juga rada unik nih suaranya kayak gua bilang yang kayak trompet nih guys perhatikan ya ini disini nih tuh suaranya kayak semacam dipalmiut juga oh nice manis banget sikat kemana suaranya kayak orang-orang latin guys perhatikan gila dong ini guys suaranya guys suara doon guys serius ini keren banget pas banget di taro part disitu guys ini langsung nuansanya rada berubah dengan vokalnya doon disini guys ya ngeri loh ini manusia ini guys tuh ah gila itu itu partnya manis banget serius deh adek adek asik hahaha keren banget diharmoni suara 3 sama yang ke guys manis banget nih gila jahat nih lagu guys nih pas dipecah nih guys wuuuuh gila gua ngerasa kayak nonton apa film fast and furious guys serius nge 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 asik keren banget hahaha keren lah fal mereka keren banget kemana wuuuuh wampil ngasih suara disitu keren banget dipecah gitu guys wuuuuh parah manis banget gila gila wampil sorry guys nih gue ulang lagi itu partnya manis banget diberhentiin masuk suara wampil nice nih sama sama keren 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 suara scenario guys itu keren banget parah waduh kayak di kompres sama di distort gitu guys sih nice banget kukil adek itu isi isiannya gue gak tau guys ini nyaman banget yang gue bilang di daerah pipi kalian ini guys Kemana? Waduh, tight banget disini Ini suara gitarnya gue gak tau nih Dia pake ampli apa, pake stone box apa ya guys Tapi soundnya dapet banget dan gue suka banget Mereka karakter gitarnya disini Tuh Kayaknya pake overdrive deh Iya overdrive Cuman di mixingnya terlalu gede guys, blendnya Oh drame ngerum banget disini Asing Dikasih Tiktak Yaudahan guys, thanks for watching Sama-sama guys Wah ini gila guys, ini gue jujur gue kaget Pas pertun nyanyi disitu guys Ini suara enak banget, gue abong guys Ini suaranya bener-bener kayak Gue dengerin lagu-lagu, apa, Sean Paul Kayak gitu Suara gue kayak orang muntah Tapi yang pasti Suara duun tadi Mendominasi banget guys Itu perubahan karakter yang langsung berubah banget Terus dipecah sama Yangkei Suara di chorus, di double gitu Itu Josh Gandos Pas masuk, stop One pill masuk kayak gitu Kelar semuanya guys Aduh guys, thank you guys Sudah rekomendasiin lagu 3624 365247 guys Thank you guys Thank you sekali lagi untuk watching Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol subrek juga Chris, as I know Ataplau Ataplau Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video